Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di ulasan alur cerita sinetron Love Story The Series Yang tayang setiap harinya di layar teleksi kesayangan kalian Namun bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Alangkah baiknya bantu channel ini Dengan cara tekan tombol subscribe dan di depan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari sinetron kesayangan kalian di channel ini Dan namun sebelumnya mari kita mendoakan kepada seluruh pro dan pemain agar sehat selalu serta doakan Love Story kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating teratas ya guys Dan kita langsung saja ke pembahasannya Di adegan pertama kita pun disukakan dengan adegan-adegan yang sangat begitu penasaran sekali Karena memang status Raisa disini masih dirahasiakan Entah disini Raisa itu akan menjadi peran antagonis ataukah protagonis Yang mungkin disini akan membantu Ken untuk membongkar siapakah kedok Arman sebenarnya Dan kali ini Ken pun disini sangat begitu khawatir dengan keadaan Raisa tersebut Karena memang Ken pun merasa terhantui Rasa bersalah ketika ia menabrak si Raisa tersebut dan ia pun ingin bertanggung jawab Namun Raisa disini malah kabur dari rumah sakit Karena dia pun tidak mau bertemu dengan ayahnya disini Raisa pun berusaha mencoba untuk kabur Nyatanya disini Ken pun sangat begitu curiga dan was-was sekali Ketika ia masuk ke rumah sakit disitu Ken pun sangat begitu khawatir dengan keadaan Raisa Dan di lain sisi juga disini Ken pun mengungkapkan hal tersebut kepada si Maudie Karena takutnya nanti kalau tidak mengungkapkan terjadilah kesalahpahaman di antara Ken bersama Maudie Kali ini Ken pun memberitahu kepada Maudie bahwasannya dirinya telah menabrak seorang perempuan Yaitu Raisa Karena kali ini Raisa pun tidak ada di rumah sakit sehingga membuat Ken pun khawatir Dan disini Ken pun berusaha mencoba untuk menghubungi Raisa Namun nyatanya handphone Raisa pun tidak diaktifkan oleh dirinya sendiri Karena dirinya sangat tidak mau apabila Ken selalu merepotkan dirinya Dan disitu juga Maudie kayaknya si Maudie memaklumi apa yang terjadi dalam takdir kehidupan si Ken ini Dan disini juga Maudie memberikan kesempatan kepada Ken agar supaya menelpon menggunakan handphone Ataupun ponsel milik Maudie sendiri Karena disini Ken pun sangat begitu khawatir tentunya Maudie pun juga disitu ikut khawatir juga Karena suaminya yang ketar-ketir sangat begitu ketakutan dan cemas sekali dengan perempuan tersebut Dan disitu ketika Ken menghubungi Raisa disini Ken pun sempat ngobrol sebentar Namun nyatanya disini Raisa pun mengukapkan kepada Ken bahwasannya dia tidak ingin merepotkan Ken lagi Karena dia selama ini tidak mau diikut campurkan dalam urusan Raisa bersama orang-orang yang tidak dikenal tersebut Ken pun disini berusaha mencoba untuk menenangkan hati dari Raisa tersebut Agar supaya Raisa disini ditanggung jawab oleh si Ken Karena Ken pun merasa dihantui rasa bersalah Kepada Raisa ya guys Dan di adegan selanjutnya dimana kali ini ketika Panessa pun disini menyamar sebagai laki-laki ataupun pengantar gue Karena kali ini Panessa pun sangat begitu benci dengan perlakuan Tante Dinda Karena selama masa hidupnya Tante Dinda pun masih ada tentunya rumah tangga dirinya bersama Rama pun tidak akan pernah terselamatkan lagi Karena memang Tante Dinda tidak mau lagi menerima Panessa sebagai menantunya Dan kali ini Panessa pun sangat begitu nekat sekali Ia pun melakukan sesuatu agar supaya disini meneror Tante Dinda dengan mengirimkan sebuah bingkisan boneka Yang tentunya boneka tersebut sudah ditusuk-tusuk oleh jarum Dan inilah suatu rencana dimana kali ini Panessa pun akan mengejutkan sekali ketika ia memberikan sesuatu kepada Tante Dinda Agar supaya Tante Dinda pun disini tersadar siapakah wanita yang pantas untuk si Rama Karena kali ini Panessa pun akan melakukan berbagai macam cara Agar supaya dirinya bisa kembali lagi bersama si Rama Nyatanya disini penghalang dalam rumah tangga Panessa bersama Rama pun yaitu Tante Dinda Karena selama ini Tante Dinda tidak akan pernah memaafkan Panessa Karena perlakuan Panessa sebelum-sebelumnya dia sudah berselingkuh bersama Andi Dan pada akhirnya Tante Dinda pun bersegongkol bersama Andi Dan disini Tante Dinda menyuruh Andi agar supaya membawa Panessa pergi jai dari kehidupan Rama Dan kita geser di adegan selanjutnya dimana kali ini Ken pun memberikan sebuah pesan whatsapp kepada Raisa Karena memang kali ini Ken pun yang masih kepikiran dan sangat begitu bersalah sekali Atas kelakuan dirinya ketika ia menabrak Raisa di episode sebelumnya Nyatanya Ken pun memberikan sebuah pesan whatsapp namun whatsapp tersebut pun hanya bisa dibaca oleh si Raisa Raisa pun disini tidak membalas pesan whatsapp tersebut sehingga membuat Ken pun disini semakin bertanda Tanya dan penasaran sekali siapakah Raisa sebenarnya Apakah mungkin disini Raisa ada sesuatu bersama Arman Ataukah mungkin kali ini Raisa juga memang ada benar-benar bermasalah bersama Arman Tentunya membuat Ken pun disini semakin bertanda tanya siapakah Raisa sebenarnya Dan apa-apa masalahnya ketika ia dikejar-kejar oleh orang-orang yang tidak dikenal Begitu juga ayah dari Raisa telah mencari Raisa ketika ayahnya mengetahui bahwasannya Raisa telah di rumah sakit Disitu ayahnya pun berbegas ingin menemui Raisa Namun Raisa pun disitu sempat kabur ketika Ken ingin menjenguk Raisa di rumah sakit Tanya kali ini Raisa pun disitu masih tangannya sangat cedera Karena Raisa pun tertabrak oleh si Ken Sehingga disini Raisa pun berusaha mencoba untuk melakukan melamar kerja Karena dia pun menipis keuangannya Sehingga disini dia pun harus nekat untuk bekerja keras Apabila dirinya mau makan tentunya dia pun harus nekat untuk bekerja keras dan menghidupi dirinya sendiri Nyatanya kali ini ketika Raisa bertemu dengan seorang manajer di perusahaan tersebut Disitu perusahaan tersebut pun langsung saja menerima si Raisa Dan tentunya ini adalah kabar bahagia bagi Raisa Namun disatu sisi juga disitu manajer pun akan menggaji si Raisa Seberbulannya itu 7 juta Namun disitu manajer tersebut pun mengungkapkan lagi Ada uang jaminan sebagai Kalau bisa masuk di perusahaan ini Dan tentunya Raisa pun disitu terkejut sekali ketika Bos ataupun manajer tersebut pun meminta uang jaminan Ataupun sehingga disini Raisa pun akan bisa masuk Tentunya Raisa pun disitu sangat tidak mau Karena memang ini bukanlah salah satu faktor ketika seorang karyawan ingin melamar kerja ke tempat perusahaannya tersebut Dan kali ini Raisa pun berusaha mencoba untuk pergi meninggalkan bos itu ya guys Dan di lain sisi juga disini Raisa pun sangat begitu bersedih sekali melihat keuangan yang sangat begitu tipis Dan saldo DATM pun hanya sekitar 150 ribu lagi Sehingga disini dia pun masih merasa bingung Kemana kah ia harus melangkah Sehingganya disini dia pun merasa pusing dan sakit kepala Dan pada akhirnya disitu terjatuhlah Raisa di sebuah pinggir Taman yang mungkin tidak akan diketemukan oleh seseorang Namun untung saja bersih gas Disitu ada dua seorang perempuan yang menolong si Raisa ini Dan mereka pun berusaha mencoba untuk menghubungi keluarga dari Raisa Namun nyatanya ketika mereka pun menjelajahi Handphone dari Raisa disitu tidak ada nama papa ataupun mamanya Namun panggilan terakhir disitu terlihatlah Ken Dan sehingganya orang tersebut pun menghubungi si Ken Agar supaya Ken pun disini bisa menyelamatkan Raisa ya guys Dan kita geser di adegan selanjutnya Dimana kali ini Madina pun yang selalu terpikirkan dengan keadaan Zidane Karena memang Fafaisal disini selalu berhubungan dengan papanya dari si Rian Agar supaya pernikahan Madina bersama Rian pun agar supaya dipercepat Karena mereka pun tidak mau dan tidak sabar lagi melihat kebahagiaan Madina bersama Rian Tentunya disini Rian pun sangat begitu antusias Selalu berharap kalau Madina selakan bisa menerima dirinya sebagai suaminya Dan di lain sisi juga dimana kali ini Madina pun sedang bekerja di kapel of story tersebut Dan ketika ia ingin mencari sebuah susu disitu Dia pun menemukan celemek yang bernama Kanjidan Dan inilah suatu kenangan dimana mereka pun saat waktu itu lagi buci-bucinya ketika bertemu dengan Zidane Dan disini Madina pun merasa menyesal sekali karena ketika ada Zidane dia pun sangat begitu jutek dan cuek sekali Namun nyatanya ketika Zidane sudah tiada dia pun merasa kangen dan dia pun membayangkan masa-masanya ketika ia bertemu dengan Zidane Dan dia pun selalu bersama Zidane di kafe love story tersebut Sehingga disini Madina pun sangat begitu bersedih sekali terpukul sekali melihat kenangan-kenangan bersama Zidane Dan disini juga Madina berharap apabila Zidane bisa kembali lagi untuk bisa menikah dengan dirinya Namun disitu terlihat juga Papa Isal menghubungi Madina Dan disini Papa Isal pun mengungkapkan kepada Madina bahwasannya pernikahan Rian bersama Madina pun akan segera dimulai dan dia akan segera dipercepat Agar supaya Madina pun disini bisa melupakan Zidane dan bisa move on dari Zidane Dan di lain sisi juga disitu Arman pun sangat begitu antusias dia pun selalu merekayasa apa yang ia mau Tentunya Tante Emily pun sangat begitu tidak mengetahui siapakah sosok Arman sebenarnya Dan kali ini pun kita sebagai pecinta sinetron ini berharap apabila kebusukan Arman pun terbongkar Dan semoga aja kali ini dan di episode nantinya Arman pun akan terkuak sudah oleh Agarana bersama Emily Dan kita doakan saja yang terbaik buat mereka Namun bagaimanakah kelanjutan ceritanya dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Bagi kalian yang baru saja bergabung dan temukan channel ini silahkan subscribe Kalau subscribe itu gratis Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton